Aku menikah pertama kali umur 20, kemudian menikah kedua kali umur 30, dan menikah ketiga kali untuk di umur 40 tahun. Kalimatnya yaitu, kamu cantik ya, I love you so much and I want you to be my wife. Kalimatnya itu. Oke, terus jawabanku, mungkin kalau memang ada keputusan di tahun 2005, aku menanggalkan hijabku gitu. Dan kemudian, yaudahlah, jalan cuek aja deh. Dalam menyikapi kesempatan, manusia itu ada tiga sikap. Satu, menunggu kesempatan. Yang kedua, mencari kesempatan. Yang ketiga, menciptakan kesempatan. Which one will you choose? Begitu pas aku umur 40 gitu, aku menjanangkan, aku ingin berkarya untuk dunia. Jadi aku ingin berkarya atas nama Indonesia untuk dunia. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Inilah Zero to Hero bersama Tia Sebiakto. Yay! Yay! Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Miss Mary. So happy akhirnya kita bisa bertemu lagi. Akhirnya, setelah sekian lama. Setahun yang lalu. Tapi kita ini sering banget loh ketemu sama Mbak Tia. Pertama-tama aku kenal Mbak Tia itu karena Mbak Tia adalah music composer, music arranger juga. Dari film Mary Rihanna. Betul, betul sekali. Oke, wah itu keren. Musicnya keren, filmnya keren karena musicnya juga keren. Thank you, Miss. Sama-sama. Terus kita ketemu lagi juga, Mbak Tia juga pernah ikut trainer-trainer gitu. Wah sekarang udah jago banget nih jadi trainer, mengajar. Well, mencoba pelan-pelan seperti Miss Mary. Luar biasa ya, tetap selalu rendah hati dan mau belajar. Dan abis itu kita sering bertemu lagi karena ada beberapa proyek. Dan terakhir Mbak Tia juga membantu untuk membuat lagu Warrior. Warrior. Bukan cuma membuat lagu loh, menyumbangkan suaranya juga loh. Iya gak? Itu kayaknya terakhir kali aku berkunjung ke studionya Mbak Tia ya. Iya, itu tahun 2018 kalau gak salah. 2018. Berarti sudah dua tahun kita baru ketemu lagi. Sudah dua tahun kita baru bertemu lagi secara face to face ya. Iya, tapi kalau virtual kayaknya kita sering deh. WI-A-WI-A-an. Itu, karena terakhir maksudnya ini Mbak Tia ini walaupun masa-masa pandemi tapi tetap produktif. Alhamdulillah. Banyak karyanya, bikin lagu juga, bikin buku juga. Iya, betul. Nanti kita akan bahas ini bukunya harus banget, harus baca. Karena ini curahan hati seorang wanita dalam bentuk novel tapi. Betul, betul. Tapi kita pengen bahas dulu nih karena kalau di Zero to Hero kita kan selalu berbagi tentang kisah. Oke, dan Mbak Tia buat saya adalah salah satu wanita yang sangat tangguh. Bukan hanya sekarang ya, tapi dari kecil pun itu kalau aku baca dan aku dengar sharingnya. Itu banyak hal yang menurut saya nggak kebetulan sih. Tapi everything happens for a reason. Ya ada yang sudah direncanakan, ada yang memang diluar dari rencana tapi justru hasilnya lebih baik lagi. Iya nggak? Oke, kita mulai dulu nih. Dari sejak usia 3 tahun katanya memang udah fokus untuk bergerak atau terjun ke dunia musik. Oh iya, pastinya. Music is my life. Jadi dari umur 3 tahun ketika aku benar-benar main elektone gitu. Maksudnya main elektone tuh ya cuma, ya udah padahal cuma gitu-gitu doang gitu. Yang aku pasang buku cerita, terus dia gitu aku minta pengasuh aku untuk, Ayo sini 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 jadi ini jadi padan suara gitu. Aku gini-gini. Terus dia gitu papaku yang ngeliat kebetulan Pak Bi, Subiak Toprius Dersono. Jadi papaku yang mendaftarkan aku ke kelas waktu itu Yamaha Musik Indonesia. Aku masuk kelas KMA. Kemudian dari umur 3 tahun itu berlanjut. Jadi aku berlanjut belajar piano klasik di yayasan pendidikan musik di EPM. Oke, bahkan sebenarnya bisa baca not balok duluan sebelum bisa baca. Oh iya, benar. Dan nggak bisa ngomong. Ngomong tuh nggak jelas gitu loh. Misalnya sebenernya yang nggak kayak sekarang sih. Bener-bener yang, wow. Kalau lagi marah tuh cuma misalnya potong bebek angsa ngomong. Iya. Makanya itu aku yang, aku pas lagi baca ceritanya Mbak Tia. Karena Mbak Tia juga membaikin kisahnya di buku I'm Possible. Terus udah gitu Mbak Tia bilang, waktu usia 3 tahun kalau marah itu cuma bisa potong bebek angsa. Itu gimana marah dalam potong bebek angsa? Itu dia. Aku juga nggak sadar. Waktu itu memang cuma yang potong bebek angsa, potong bebek angsa. Jadi begitu pas umur 5-6 tahun, aku baru ceritain sama Papa Mama. Tia tuh kan kalau marah mestinya potong bebek angsa. Masak di kuali gitu ya. Oke. Berarti memang music is your life. Karena dari sejak kecil emang sudah dikelilingi oleh dunia musik. Betul. Kebetulan Papaku juga hobi musik juga. Papaku tuh waktu pas SMA tuh senangnya main bass gitu. Dan ya memang harus ada alat musik di rumah. Jadi dari yang satu elektron itu, begitu tahu anak-anaknya juga senang musik. Jadinya ada drum lah, ada piano, grand piano lah. Pokoknya semuanya musik dikumpulin. Terus kalau misalnya kita lagi kepengen family time, kita malah main musik bareng. Jadi kita nge-band. Hmm. Wow. Keren ya. Family time-nya sekalian produktif gitu nge-band. Betul. Dan akhirnya dari sejak SMP juga udah buat feel, buat lagu untuk sinetron. Tadinya ditawarin. Jadi waktu itu kan umur 13 tahun. Aku ditawarin, Tia mau gak sih bikin musik untuk sinetron gitu. Jadi ada 13 episode. Tapi ya mungkin sinetronnya ya mungkin sekarang ece-ece lah ya. Tapi menurut aku kan ya untuk anak umur 13 tahun tuh yang wow, mau dong, mau dong gitu kan. Tapi memang tiba-tiba mamaku bilang, jangan Tia-Tia itu kan piano klasik, diselesaikan dulu aja piano klasik ini segala macem. Terus aku pikir, oke gak apa-apa. Someday, aku akan ngerjain gini juga kok. Aku akan kerjain projek ini, maksudnya dalam bentuk yang beda gitu. Sekarang menjadi profesi tuh. Betul, betul. Tapi berarti keinginan dan kesempatan itu sebenarnya juga sudah ada dari sejak remaja. Betul. Oke, ketika waktu itu dapet tawaran untuk buat, walaupun waktu itu sinetron terus ternyata gak boleh sama orang tua, gak boleh sama mama, itu sempat kesal atau marah atau membrontak gitu gak sih? Kesal sih enggak gitu. Karena aku pikir masih, oh yaudahlah aku menurut apa kata mama aja deh gitu. Oh iya tentu pendidikan tuh mesti dikelarin gitu, walaupun memang pendidikannya sekolah musik. Yaudah akhirnya aku selesaikan sambil aku memang belajar. Jadi misalnya nih papaku lagi ada projek iklan gitu. Pada waktu itu tahun 90-an itu memang jingle bass semuanya ya. Jadi aku berkesempatan untuk ketemu sama Elvasi Shurya, almarhum. Aku manggilnya om abang. Jadi kalau om abang rekaman, aku pasti selalu nongol. Ngeliatin. Dan pada zaman dulu tuh kan rekamannya pita kan Miss. Jadi enggak kayak sekarang ada digital audio workstation gitu. Enggak, ini memang pita gitu. Jadi yaudah aku kadang-kadang jadi backing vokalnya, kadang-kadang aku ngeliatin, oh om abang tuh ngerjainnya gini. Kayak gitu. Jadi aku belajar dari situ gitu. Mau gak mau learning by doingnya ngeliat dulu kan. Kita melihat dulu. Terus kemudian ya di tahun 97 baru kejadian aku bikin jingle beneran. Dan itulah langkah pertama aku as a professional di bidang musik. Oke, oke. Dan tapi dari situ kalau beralih jadi konduktor? Nah itu tahun 98. Jadi waktu itu tahun 97 setelah aku lulus. Oh itu juga ada kisahnya sih Miss. Gimana? Aku kan, aduh aku tuh kepengen banget ya pergi ke Berkeley College of Music gitu ya kan. Udah siap-siap. Oh aku mesti bisa Tufel, aku mesti bisa SAT. Ya udah gitu kan. Tiba-tiba papa manggil. Ya sekarang ada dua pilihan nih. Yang pertama kamu ke sana tapi kamu gak bisa-gabisin duit. Atau kamu sama papa tapi kamu udah buat ilmu sama dapet duit. Ya berarti kan emang secara tersirat. Berarti tidak memperkenankan anak perempuannya pergi. So ya sudahlah. Oke deh aku sama papa deh. Udah. Akhirnya tahun 97 aku join hotline. Tapi masih freelance. Jadi as a freelance jingle maker dan baru pula gitu. Memang sih shocking banget ketika waktu SMA kita tuh main musik jazz fusion. Yang kita bisa main musik tuh 8 menit satu komposisi sendiri. Nah ini tiba-tiba gitu 60 second, 30 second, 40 second. Ya gimana intronya cuma 3 second. Udah selesai gitu ya. Udah selesai gitu ya. Akhirnya yaudah aku coba-coba ternyata bisa kan. Nah pada waktu tahun 97-98 Pak Bi itu lagi menggalakkan. Bukan menggalakkan sih. Dia lagi mau mencoba masuk ke marketing PR gitu. Ya istilah sekarang tuh activation lah ya. Nah di marketing PR itu ada salah satu bank yang memang mau gitu. Nah tiba-tiba Pak Bi bilang sama aku. Dan kebetulan aku juga lagi memang kepengen berhijab. Udah kan memang lagi berhijab aja gitu. Terus udah gitu Pak Bi bilang. Tia, papa kasih tantangan ya. Kamu bikin orkest sih. Bikin orkest? Buset, ini bikin jingil aja belum kelar nih lu. Nah pokoknya bikin orkest gitu. Solawat, ada 5 solawat yang mesti aku orkestrasi. Dan that's my first time ever yang Aduh, bisa gak ya gue gitu. Nah tapi untungnya ada Mas Lunggo, musisi senior. Beliau memang memegang trombon, pemain trombon. Sama satu lagi, sepupuku Kang Iwan Wiraj. Nah beliau percussionist gitu. Dan memang lama di Bang Elva kan, Oma Bang. Yaudah, akhirnya dalam waktu 4-5 hari Itu 5 orkest, itu jadi. 5 orkest, komposisi orkestrasinya itu jadi gitu. Oke. Terus, waktu latihan kocak. Karena kan semuanya kan musisinya senior kan. Musisinya senior terus gitu ke aku. Aku tipunya emang gitu kan. Karena dia, kamu main keyboard ya? Iya. Terus begitu latihan. Oke, kita berdoa dulu sebelum latihan. Loh, ikodaktornya dia. Padahal usia 20 aja belum waktu itu kan. Belum, 19. 19 tahun. Ih, kocak banget gitu yang. Oh dia. Wah, langsung mulai tuh. Awal-awal pada mulai protes kan. Ini gak bisa nih. Wilayah nadanya kok begini? Kok begini? Aduh, itu bener-bener learning by doing banget deh Miss Sumpah itu. Terus jadi gitu, aku sampai diajak makan malam. Sama satu orang pemain trompet gitu. Cuman kasih tau doang. Tia, komposisi kamu tuh orkestrasinya tuh salah semua. Tapi diajak makan malam. Ya udah gak apa-apa deh, masukkan deh. Sampai aku bilang, oke suatu saat nanti, pokoknya komposisi aku gak ada yang bisa protes. Aku bilang gitu. And I did it gitu. Karena pada waktu itu, dari awal aku umur 19 tahun itu, 4 tahun kemudian, orang udah pada bilang, oke, ini makin oke, ini makin. Jadi kayak ada progresnya gitu. So, ternyata aku belajar dari situ. Oke. Every master was once a disaster. Yes. Maksudnya semua orang yang hebat pasti selalu ada awalnya, yang pasti kelibet sana, kelibet sini gitu. Tapi yang paling penting adalah, bagaimana atau dari mana Mbak Tia bisa mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar, karena usia aja 20 tahun aja belum, 19 tahun, tapi udah, maksudnya itu kan dibutuhkan kepercayaan diri yang besar banget dong untuk bisa memimpin senior-senior. And this is your first time. Apa yang membuat Mbak Tia pede? Kalau aku sih cuman, yaudah, ada, ini ada tantangan di depan. Yaudah, aku kelarin aja. Anyway, Tuhan itu tidak akan memberikan tantangan yang kita tidak mampu menjawabnya. Kita pasti bisa. Aku cuma bilang gitu, dari awal gitu. Ditambah lagi cerita, waktu itu Papa akhirnya cerita kan. Tia itu waktu TK, itu pasti kalau ditanya, siapa yang mau nyanyi? Saya. Oke, nyanyi kan, udah. Terus udah gitu, oke, Tia boleh duduk gitu. Waktu itu Pak Kasur, aku bareng Pak Kasur. Terus tanya lagi, oke yang lain, siapa yang mau nyanyi? Aku lagi, saya. Muda ya Tia ya, temennya. Enggak saya, gitu. Kalau marah-marah, naik yang ke atas pohon jamu. Ternyata Bapakku baru cerita itu. Oh, ternyata aku tuh begitu. Ya Allah, malu-malu banyak banget. Berarti dari kecil memang keberanian itu sudah bukan hanya ditumbuhkan, tapi juga dikembangkan. Betul. Dan dikasih wadah gitu untuk diberikan kesempatan untuk ya Mbak Tia akhirnya bisa bertumbuh. Iya, makanya mungkin alasan Bapakku untuk tidak membiarkan aku ke Boston adalah, ya ini. Memang beliau mau membentuk sendiri anaknya dan dia tuh kayak sistemnya memang tarik ulur. Oh, ini anak tuh senang kompetisi, ini anak tuh senang tantangan. Jadi, bagi dia ditantang sesuatu yang gak mungkin sama dia jadi mungkin, gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau aku setau aku nih, Mbak Tia itu punya yang namanya tumpeng kehidupan. Iya. Bener, aku pertama kali tau, aku kaget loh. Pikir, wow, that's amazing. Dan itu aku baru pertama kali denger istilah yang namanya tumpeng kehidupan, gitu. Mungkin bisa dikasih tau dulu, tumpeng kehidupan itu apa dan kapan pertama kali dibuat tumpeng kehidupan itu. Oke, kalau untuk tumpeng kehidupan, I learn from my papa. Ya mungkin karena aku anak papa banget, jadi apapun yang kata papa, pasti aku manutin, gitu. Nah, kalau menurut beliau, memang filosofi tumpeng itu adalah, kan tumpeng kan begini ya, gunung. Nah, di puncaknya ini, ini tuh puncak kehidupan kita. Nah, biasanya itu di umur 40 tahun. Oke. Makanya ada pepatah bilang, life begins at 40. Oke. Nah, itu. Jadi, puncak tumpeng itu ada di umur 40. Nah, terus udah gitu, itu. Aku runut kan. Oke, dari umur sekian, aku begini, sekian, aku begini, segala macam. Sampai tahun 2017, aku dapet Asia Pacific Film Festival, begini, begini, begini. Bentar dulu, puncak tumpeng. Belum masuk puncak tumpeng, udah Best Music Asia Pacific Film Festival, gitu, 2017 kan. Aku itu 2019, umur 40 tahun. Begitu 40 tahun, aku ngapain ya? Gitu. Akhirnya, yaudah, aku tulis plannya. Eh, kali aja jadi Best Music Oscar. Itu masih loh, mis. Cita-cita itu masih loh. Terus, oh iya, kali aja aku abis ini ngajar. Kali aja aku abis ini gue internasional, gitu. Jadi, aku malah jadi bikin-bikin plan, begitu udah nyampai tumpeng, untuk agak turunnya sedikit. Kan tumpeng begitu kan, naik, terus jadi turun. Nah, untuk plan ini, next plan-nya apa, gitu. Tapi yang jelas pertama, yang pertama kali, begitu pas aku umur 40, gitu, aku mencanangkan, aku ingin berkarya untuk dunia. Jadi, aku ingin berkarya atas nama Indonesia untuk dunia. Oke. That's it. Wow. Apapun sekarang, gitu. Jadi, bukan cuma jadi penata musik, mungkin. Mungkin bisa jadi, aku mengajar untuk penata musik berikutnya, yang berkarya untuk dunia. Itu bisa banget, gitu. That's me. Oke. Dan itu, berarti dari awal pun memang Mbak Tia udah diajarkan oleh Pak Bi, untuk selalu punya rencana, what's next. Iya. Dan, apa ya, merencanakan masa depan dan menjalankan rencananya. Betul, betul. Istilahnya tuh one step ahead. One step ahead. Oke, oke. Mungkin nggak cuma one step, thousand step ahead, ya. Aduh, Cenayang kali ya. Oke, berarti dari begitu, nanti bisa di, kalau if you don't mind to share, apa namanya? Tumpengnya. Tumpengnya. Itu harus dicari sih di handphone adanya. Tapi at least, berarti step by step. Jadi, sejak kapan pertama kali akhirnya membuat plan seperti itu? Oke. Pada waktu itu, memang sih yang secara tidak tertulis, itu memang sudah terpikirkan. Jadi, kayak, aku afirmasi aja. Oke, aku ingin jadi penata musik film. Sementara pada waktu itu, tahun 90-an, dunia perfilman mati suri. Betul. Itu aku cita-cita SD, kan? Itu aku terus aja. Pokoknya aku ingin jadi penata musik film. Nggak peduli, orang juga mau ngomong apa ya? Yaudah, pokoknya aku menjadi penata musik film. Gitu, udah. 2007, Alhamdulillah, kejadian. Gitu. Kejadian, aku menjadi penata musik film. Tahun 2008, ya Alhamdulillah, dapetnya Ata Cinta. Yes. Kemudian, tiba-tiba dapet penghargaan pertama, Festival Film Bandung. Yang mana, aku juga nggak tahu. Gitu, mesti kayak, oh, rasanya tuh dapet penghargaan gini. Karena semua hidup dapet, dapet penghargaan. Itu bonus ya, ketika kita bisa menghasilkan sebuah karya, dan karya itu diapresiasi, jadi sebuah prestasi itu, wow. Yes, that's bonus memang. Tapi yang penting kan, semangatnya untuk terus menjadi penata musik film itu yang buat aku, ya, musik is my life. Malah sekarang, musik is in my blood. Movie is my life. Oh. Gitu. Jadi, musik dan film itu sudah satu kesatuan. Gitu. Oke, dan tidak bisa terpisahkan. Yes. Oke. Kalau movie is your life, musik is the blood, kalau gitu tulangnya apa? Nah, itu dia tuh. Itu dia. Lagi dicari. Lagi dicari. Oke. Tapi, mungkin kan semua orang pasti punya rencana ya. Tapi kan kita tahu, kadang-kadang dari rencana tuh bahkan lebih banyak yang gak berhasil daripada yang berhasil. Bener gak? Terus, bagaimana Mbak Tia menyikapi? Ada gak sih rencana yang bener-bener pengen banget, tapi akhirnya malah gak berhasil? Ada, ada. Ada. Jadi gini, aku tuh perempuan dengan kehidupan personal yang di luar perempuan-perempuan normal yang lain ya. Aku menikah pertama kali umur 20, kemudian menikah kedua kali umur 30, dan menikah ketiga kali untuk di umur 40 tahun. Tapi, aku malu. Enggak sih. Aku cuma berasa bahwa ini adalah bagian perjalanan hidup personal. Dan ternyata perjalanan hidup personal ini mempengaruhi apa yang aku lakukan di future gitu. Di masa depan tuh, oh, plan aku akan begini, begini, begini gitu. Waktu pas aku menikah untuk yang ketiga kali, aku menikah dengan seorang sutradara. Yaitu sutradara iklan. Namanya Agil Syahriar. Dulu terkenalnya jadi Amir, ACI. ACI gitu. Oh, aku cinta Indonesia. Wow, kita sejaman ya? Iya, sejaman. Karena untuk TV-nya cuma satu. Programnya itu aku apa, aku cinta Indonesia. Oke, oke. Gitu. Nah, terus beliau tuh jadi, beliau seorang aktor. Awalnya jadi Kak Amir. Kemudian beliau main di lupus gitu-gitu kan. Barengan almarhum, Rian Hidayat. Habis itu, di tahun 90-an ketika dunia perfilman, eh sorry, dunia perfilman Mati Suri. Dan pada waktu itu dunia iklan kan yang lagi ini. Beliau juga sama. Beliau awalnya gulung kabel, jadi astrada, lama-lama jadi director. Dan lama-lama jadi top five director iklan gitu. Tiba-tiba tahun 2019 ketemu aku. Itu berarti setahun, setelah kita ketemu. Gak sempat curhat sih aku. Ini baru curhat sekarang nih aku. Nah, begitu ketemu, aku juga langsung dilamar. Jadi kayak taruh gitu. Oh, begitu ketemu langsung dilamar? Iya. Oke. Gak ada masa PDKT kenalan dulu, cari tahu. Enggak. Enggak, taruh berarti ya. Katanya dia itu sudah mempelajari aku sejak tahun-tahun yang lalu. Jadi mempelajari tentang aku, aku juga bingung. Jadi terus kalimatnya ya itu. Kamu cantik ya. I love you so much and I want you to be my wife. Kalimatnya itu. Oke, terus jawabanku. Hah? Udah. Gitu doang. Nah, terus tiba-tiba beliau dengan gagah berani. Tiga minggu kemudian menghadap keluarga besarku. Beliau sendiri, seorang diri. Gak pakai acara keluarga besar datang. Ya udah. Karena dia mencintai aku. Ya jadinya kita bulan Mei menikah. Jadi kebayang gak, Miss? Aku tuh ketemu, itu ketemu virtual ya. Ketemu virtual itu di tanggal 5-6 Maret. Ketemu beneran itu tiga hari kemudian. Terus tanggal 24 Maret datang ke rumah papaku. Untuk ngelamar? Untuk ngelamar. Nah, terus abis itu bulan Mei kawin. Nikah. Akad nikah. Ijab kabul. Ya udah. Gitu. Nah, tapi ternyata disitu aku merasakan, mungkin karena dia sutradara kali ini. Jadi basic kita kreatif dua-duanya. Beliau juga punya harapan untuk punya dreams untuk film pertama. Beliau memang belum pernah punya film pertama sih. Ada juga satu film berupa omnibus, tapi itu bener-bener kandas di tengah jalan. Gak tahu dengan alasan apa. Aku sebagai istri juga kepengen banget bisa menjadi part of his dreams. Akhirnya aku membuat skenario. Jadi aku belajar nulis dulu, belajar nulisnya yang pendek-pendek aja dulu. Keperluan workshop aku gitu. Karena aku ada workshop juga untuk musik film toh gitu. Yaudah, itu jadiin sarana latihan. Aku menulis, kemudian aku udah cukup pede, akhirnya aku bikin skenario untuk film panjang. Oke. Nah skenario untuk film panjang, udah habis. Awalnya sih aku bener-bener bikinnya di handphone, jadi di handphone gitu. Tuh, 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 tuh. Oke, stop dulu. Oke, ada bagian sini. Oh, yaudah oke. Nih, aku tulisnya gitu. Oke. Akhirnya di awal Februari, aku bener-bener nulis di laptop. Aku salin semua setelah udah nuker nama tokoh dan segala macam. Itu pun belum dibaca sama dia. Si skenario itu. Mau marah gak sih? Kita kan gak boleh marah. Kita harus, oke. Oke, mungkin suatu saat nanti aku pengennya dia baca. Eh, mungkin suatu saat nanti dia akan baca gitu. Oke, aku acuin ke produser satu, gak ada tanggepan. Produser dua, gak ada tanggepan. Produser tiga, eh COVID. COVID dateng. Halo, gitu kan. Ya, ini gimana nih? Kagak mungkin syuting kan? Gitu kan. Karena memang waktu pas COVID ini, Memang sih yang paling berdampak adalah perfilman, dunia musik, semuanya kok. Maksudnya semua yang bagian hiburan itu pasti terdampak. Oke. Oke, akhirnya, sudah lah, aku rubah aja, skenario jadi novel. Kali aja, habis pandemi gitu ya. Terus bisa syuting, ada yang tergugah untuk membaca novel ini. Terus ada yang ngajakin invest, mungkin gitu ya. Terus bisa syuting, dan akhirnya jadi film gitu. Oke. Jadi film pertamanya suamiku, gitu. Aku tuh harapannya itu aja. Dan gak nyangka sih, dirilis di bulan Mei, dan kemudian mendapatkan tanggapan yang luar biasa sih, Miss. Maksudnya juga, walaupun ini juga jalannya India, karena selama pandemi itu juga mungkin rasanya terlalu minim untuk orang-orang pergi ke toko buku, gitu, dan segala macem gitu. Betul. Jadi malah jadi kecebur, malah itu impian yang mungkin bukan gagal, mungkin tertunda kali, Miss. Tertunda, tapi terus tiba-tiba muncul, oh ternyata ada hope yang baru nih. Iya, iya. Kalau aku dengar dari apa yang tadi Mbak Tia bilang, itu sebenarnya kekuatan cinta sih. Kalau misalnya dia bilang, cinta itu menggerakan, cinta itu memampukan, ya kan? Dan benar, maksudnya justru karena awalnya gak kepikiran mau nulis novel, tujuannya cuma satu, pengen banget bisa mewujudkan mimpi suami. Ya kan? Membantu mereka. Itu kan cinta yang menggerakan. Akhirnya udah deh, coba bikin skenario. Dan akhirnya dari skenario, sekarang jadi buku. Dan akhirnya sekarang bukan hanya musisi, komposer, penyanyi. Jadi nulis juga. Jadi nulis juga, gitu. Itu salah satu bukti bahwa ya itu, cinta itu bukan hanya menggerakan, tapi bisa, apa ya, ya bisa memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang awalnya, kita gak pernah kepikiran, bu, kita bisa melakukan hal itu. Dan kita mampu gitu untuk melakukan hal itu dengan baik. Betul mis, betul banget. Oke, wes. Jadi penasaran kan, harus baca bukunya. Apakah kita buka sekarang? Yes, yes. Boleh, boleh, boleh. Nah jadi ini bukunya berjudul, Panggil aku mama. Kenapa dikasih judul Panggil aku mama? Tadinya judulnya, bukan Panggil aku mama, mis. Tadinya tuh judulnya, Kapan kau memanggilku mama. Oh. Terus kan aku ajain dong ke Mas Agil kan. Terus Mas Agil cuma bilang gini, itu kagak kepanjangan apa tuh? Judul. Udah, judulnya Panggil aku mama aja. Oh yaudahlah, manutlah sama suami, namanya juga istri. Udah, begitu, bener loh. Begitu pas ini, begitu pas Panggil aku mama, dan tiba-tiba booming gitu ya, Alhamdulillah ya gitu. Dan ya tiba-tiba ya semua menerima lah. Semua yang Panggil aku mama. Terus digitu, aduh Mbak Tia jangan Panggil aku ibu, jadi Panggil aku siapa gitu. Aku jadi ketawa sendiri. Aku Panggil aku mama. Oke, berarti kan ini novel ya? Ya, tapi apakah terinspirasi dari pengalaman pribadi? Yang jelas dipanggil aku mama ini, 60% fiksi, 40% fakta. Memang sih, penulis itu pasti gak jauh-jauh inspirasinya dari apa yang dialami kan gitu. Cuman, ini aku bener-bener berusaha untuk bisa nge-blend in gitu. Jadi, namanya juga novel. Novel pasti fiksi gitu. Nah, untuk menulis ini memang ada beberapa peristiwa-peristiwa yang base dari kejadian hidup aku sendiri. Dan juga, ya kejadian hidup para sahabat lah ya. Cuman, memang lebih banyak kejadian hidup aku sendiri gitu. Terus, juga memperhatikan juga anak-anak. Jadi, aku tuh memang baru tahu gitu. Maksudnya gini, perkembangan anak yang tumbuh normal, maksudnya dengan keadaan keluarga yang normal gitu, dengan anak-anak yang memang orang tuanya mengalami perceraian. Itu tentu sangat berbeda. Dimana anak-anak ini memang harus mau gak mau menerima cinta orang tua yang lain gitu kan. Which is, siapa dia? Aku gak kenal dia. Apa segala macam. Nah, inspirasiku juga dari situ. Mungkin karena perjalanan hidup ya. Tadi, Miss, tahu kan aku nikahnya. Udah gitu ya. Ya, melihat perkembangan anak-anak seperti itu kan iya bener-bener. Gak mudah untuk mereka lalui. Di usia situ juga kan. Pasti. It's not easy. It's not easy at all. Mungkin balik lagi ke tadi sharingnya Mbak Tia ya. Kan di usia 20 tahun menikah pertama. Usia 30 tahun menikah kedua. Usia 40 tahun menikah yang ketiga. Biasanya ketika seseorang yang sudah pertama kali menikah terus mungkin dalam tanda kutip gagal menikah atau pernikahannya tidak berhasil dia akan cenderung untuk lebih hati-hati untuk pernikahan yang berikutnya. Tapi kalau dari Mbak Tia tadi baru ketemu virtual terus abis itu langsung ketemu, dilamar cepat banget gitu. Apa yang membuat Mbak Tia begitu yakin? Biasanya banyak orang kan butuh waktu lah cari tahu supaya memastikan bahwa gak salah lagi gitu kan pasti. Oke. Mungkin kalau bagi aku nih Miss aku memang berasal dari keluarga yang kreatif. which is kalau keluarga kreatif itu pasti lingkungannya pasti kreatif. Dan semuanya kreatifitas adalah end result. Begitu aku ketemu sama Mas Agil kemudian aku juga udah tahu sih backgroundnya dia adalah sebagai director but that's it gitu. Dia juga gak pernah menggunakan aku sebagai musisi gitu. Ketemu musisi perempuan balik di lamar gitu. Sebelumnya belum kenal berarti? Belum. Oke. Kita belum pernah kerja bareng tapi aku pernah dengar dia nama dia tuh 10 tahun yang lalu gitu. Aku merasa bahwa orang ini bisa memberikan aku kreatif environment. Jadi, dan itu benar Miss jadi begitu setelah nikah kita benar-benar tinggal bareng dan setiap malam itu adalah malam kreatifitas judulnya. Jadi, suka kebalik itu. Jadi, misalnya aku bikin musik terus beliau bikin cerita tiba-tiba dia ngarang lagu aku bikin cerita. Itu bisa kebalik gitu. Yang sebenarnya saling menunjang karena beliau adalah seorang director so, dia juga mengajarkan pada aku bahwa esensi dari film adalah cerita gitu. aku juga bisa mengajarkan pada dia jadi, kalau untuk feel lagu yang begini harusnya kalau mau target marketnya kemana. Jadi, kita itu benar-benar berdua benar-benar saling kayak tukar informasi. Terus, udah gitu ya kita juga punya anak-anak jadi aku ada dua anak sambung dua anak kandung kan. Nah, ada satu anak sambungku namanya Livi dia juga produser jadi dia produser asisten terus itu dia produser terus kemarin dia sempat jadi astrada bapaknya jadi dunianya gak jauh-jauh dan kebetulan suaminya juga produser jadi ngomongin dunia produksi pun juga gak jauh-jauh gitu. Mas Agil bisa memberikan pengalaman yang aku yakin beliau lebih berpengalaman dari aku aku juga bisa memberikan pengalaman yang ya senggangganya nyantol lah sama belasan tahun gitu Miss oke jadi itu yang aku cari tuh kreatif environment yang memang tidak aku temukan di pernikahan pertama dan di pernikahan kedua gitu jadi di pernikahan ketiga ini aku benar-benar merasa bahwa wow it's really me aku benar-benar kreatif aku benar-benar bisa mau ngapain juga ya Alhamdulillah selama itu positif ya Alhamdulillah bisa gitu oke ya kayak tahun depan ini juga ya gara-gara pernikahan ini juga sih aku jadi udah nambah rencana mau bikin tujuh buku wow terus ada 21 judul wow itu desain covernya juga udah lagi on progress tuh semuanya dua udah jadi gitu oke oke that's good I'm so happy dengernya aja aku jadi bersemangat gitu apalagi yang benar-benar menjalankan dan merasakan kan oke nah tapi kadang-kadang ini kan semua bisa terjadi ketika Mbak Tia apa ya memutuskan untuk membuka hati betul bener gak karena bagaimanapun juga wanita semua kan keputusan keputusan kita kita mau menerima gak kita mau memulai lagi gak kita mau membuka hati gak kita mau mencoba lagi gak ya kan sedangkan kan ada banyak wanita yang mungkin dia belum siap atau mungkin masih ada luka lama atau mungkin masih ada hal-hal yang membuat mereka jadi takut gitu untuk memulai sesuatu yang baru lagi nah jadi kalau untuk Mbak Tia apa menurut Mbak Tia kapan seorang wanita itu siap untuk membuka hati oke dan apa yang menjadi triggernya oke mungkin bagi perempuan yang pernah mengalami kegagalan apapun statusnya ya aku cuman ingin share bahwa sebenarnya kalau kita menelahah dari segala sisi kita pasti tidak akan pernah siap karena apa itu gambling jadi masuk ke kehidupan baru dengan laki-laki yang baru gitu misalnya dengan laki-laki pendam kita imam kita yang baru gitu itu gambling tapi percayalah aku selalu bilang oke kita harus positif gara-gara Miss Mary juga sih sebenarnya kita harus positif kita harus percaya sama Tuhan karena Tuhan pasti akan kasih jalan kemudahan untuk semuanya dan untuk bisa apa bisa sembuh dari luka itu ya aku merasa bahwa ya itu selama kita punya Tuhan kenapa kita harus terluka yang penting kita belajar apa sih penyebab dari luka itu gitu kita belajar kenapa sih luka itu harus ada apakah mungkin dari sisi dia atau memang kita yang memang masih belum bisa berpikir secara dewasa gitu misalnya di umur 20-an wah pasti berantem kan wah banyak berantem pokoknya smackdown-smackdownan terus tiba-tiba begitu pas masuk ke sini gitu di umur 30-an oke kemarin aku begitu ini baru mau kawin yang kedua nih kemarin aku begitu bentar is it my fault gitu jadi introspeksi begitu introspeksi oke nanti kalau begini lagi how to solve it nah itu yang akhirnya membuat aku menjadi introspeksi diri terus kalau aku lebih senengnya sih nyebutnya SWOT analysis strength and weakness oh iya berarti memang bikin itu ya SWOT analysis apa strength apa weakness apa opportunity dan apa threatnya even in relationship yes even in relationship bukannya buat berhitung secara ekonomi enggak tapi bagaimana kita mencapai self-development ya ini kan berarti termasuk self-development tapi memang ditempat dari pengalaman dan cobaan gitu nah ini bagaimana caranya self-development ya kita memang harus introspeksi lewat SWOT analysis tadi jadi sehingga kita juga melangkah ke depannya oh iya oke aku masih memungkinkan kau punya plan ini untuk yang plan keluarga oh oke aku masih memungkinkan punya plan yang ini sama satu lagi aku baru belajar di pernikahan ketiga nih mis aku lagi mempelajari ilmu maklum ilmu maklum maklum gimana tuh ilmu maklum misalnya gini biasa misalnya pasti suami istri pasti karena setiap hari ketemu 24 jam konflik of interest tinggi itu wajar iya gak wis maklum 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 jadi sayang ini kok gak diberesin kan ini kan jadi semalam gini gini ya wis maklum yaudah aku tinggal beresin aja oke pak udah ya gitu deh misalnya anak mah gak bisa begini 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 yaudah mama maklum oke deh mama ke pondok labu deh gitu kayak gitu-gitu jadi yang ilmunya maklum aja jadi bagaimana kita memaklumi orang lain dan dengan demikian dengan memaklumi orang secara otomatis kita membahagiakan orang gitu itu yang aku ternyata baru sadar loh mis ya betul betul dan betul banget sih maksudnya don't sweat over small matters kan jadi kadang-kadang yang bikin kita stress itu bukan karena kesalahan tapi kita perintilannya gitu-gitu membesar-besarkan masalahnya sometimes ketika kita memaklumi orang lain karena kita juga pernah dimaklumi oleh orang lain betul ya kan kita memiliki empati untuk bisa lebih menghargai dan ya kita juga pernah berbuat salah kok kita juga gak sempurna jadi ya maklum lah kalau dia mungkin gak sengaja melakukan hal tersebut gitu ya betul-betul mis itu betul banget maklum sama ya itulah yang mis Meri selalu ajarkan lah ke aku pikir positif jadi beberapa beneran deh mis berpikir positif terus udah gitu ya kalau untuk kegagalan tuh ya kita harus bagaimana untuk achieve gitu eh pokoknya jadi Miss Meri gila aku jadi Miss Meri banget deh thank you thank you we are still learning tapi emang betul sih karena apa yang kita pikirkan apa yang kita ucapkan itu that's very real itu bisa dari kata bisa jadi nyata jadi hati-hati dengan setiap kata yang kita ucapkan watch your thought watch your thought betul betul dan aku aku setuju banget kalau tadi Mbak Tia bilang bahwa sometimes kita harus menuliskan bahkan membuat swot ya kan menuliskan karena dengan kita menuliskan itu kita jadi lebih jernih karena seringkali manusia itu bergantung dengan perasaan kadang-kadang kita rasanya kayak gini rasanya kayak gini gitu dan akhirnya kita berbuat sesuatu ya akhirnya kita menyesal gitu tapi dengan kita menulis mau gak mau kita memaksa untuk merumuskan rasa itu menjadi sebuah logika menjadi sebuah tulisan gitu jadi yang tadinya takut tapi begitu ditulis eh ternyata gak takut-takut amat kok gitu ya yang tadinya kawatir ternyata gak kawatir berarti Tuhan bilang kamu belum siap jadi nanti siapnya nanti kamu harus tunggu tahun depan gitu itu ada pernah ada kejadian gitu jadi itu kan membuat menjadi oke kita harus maklum dengan keputusan Tuhan itu dia itu menjadi begitu akhirnya ilmu maklum ilmu maklum jadi hashtag sekarang ilmu penting apalagi di masa-masa covid masa pandemi saat ini kan dimana mungkin ada banyak hal yang kita merasa terbatasi ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi tapi ya again harus maklum harus maklum oke nah aku pengen nanya nih tadi aku setuju banget kalau Mbak Tia bilang bahwa sometimes sebagai wanita kita harus introspeksi ya betul bukan wanita sih semua manusia juga pasti harus introspeksi dan seringkali kadang-kadang kita gak mau maju karena mungkin kita sendiri yang belum sembuh dari luka itu kita sendiri yang masih suka ngorek-ngorek luka itu sendiri iya betul-betul bener kalau tapi tapi mungkin di masyarakat pun ada yang namanya stigma bener gak stigma seorang wanita apalagi kayak single parent yang mungkin belum berhasil di pernikahan sebelumnya nah kayak stigma-stigma seperti itu itu perasaan doang atau sebenarnya itu real sih maksudnya contohnya nih kayak Mbak Tia pernah bilang bahkan kadang-kadang untuk single parent aja ada yang pokoknya saya gak mau dibilang janda kalau dibilang janda itu tersinggung maunya dibilang single parent itu kan sesuatu yang aku gak tau apakah itu sesuatu yang wajar gimana bertanya oke kalau bagi aku sih sebenarnya memang pasti itu akan sensitif disebut antara disebut janda atau disebut mau disebut single mom lebih baik itu aku rasa gak apa-apa sih yang penting mungkin pengetahuan kitanya sendiri tentang misalnya oh oke aku sudah lama berpisah oh berarti you're single mom right gitu jadi emang memang mungkin akan membuat lebih nyaman mungkin ya gitu dengan sebutan itu gitu karena kayak sebutan janda kayak kayak temanku sendiri juga padahal laki-laki protes ti kenapa harus dibilang janda sih kan single mom dong kan oke deh tapi aku sendiri juga juga sempat menjadi single mom myself gitu tapi buat aku sebutan sebagai janda atau single mom buat aku pribadi doesn't matter karena apa karena aku selalu berprinsip oke mungkin hari ini aku menjadi single mom atau janda atau apa yang mereka sebutkan aku sendirian lah gitu intinya tapi hidup berjalan maju hidup tuh gak pernah berjalan mundur jadi untuk untuk berpikir secara emosional gitu tentang apa yang terjadi yang kita gak bisa keluar dari emosi itu itu untuk apa kita mendingan berjalan maju kita punya anak anak kita itu masa depan kita kenapa kita gak develop anak kita dan kemudian ya mungkin God's will ya gitu mungkin Allah akan akan kasih jodoh yang lebih baik gitu kan kita gak pernah tahu lahir jodoh riski sama meninggal ya itu itu kan udah rahasia Tuhan yang kita gak pernah tahu kapan terjadinya kita cuma bisa yaudah jalan terus jalan terus jalan terus nah bagi yang mereka yang terpenangkap aku juga tidak tahu mungkin dengan alasan apapun ya tapi ada juga beberapa yang bisa pandai untuk menyembunyikan oke bukan menyembunyikan sih tapi untuk self healingkan perasaan perasaan lukanya gitu ya ada juga yang tidak pandai jadi memang emosional terus-menerus jadi memang terperangkap di emosi itu aja gitu itu yang aku pelajari pun ketika juga aku juga waktu itu virtual book signing panggil aku mama ceritakan kedua itu banyak banget yang curhat sama aku mesti kayak yang sesuai dengan perjalanan hidupnya masing-masing which is ada yang ada yang masih menikah tapi dia tahu suaminya mungkin having affair gitu dan segala macemnya gitu dan how to handle it aku juga belajar jadinya oh ternyata ada ya part of life yang seperti ini gitu terus di gitu ada juga yang ya mbak aku tuh single parent sebenarnya oh oke ada juga yang begini terus udah gitu ada juga yang bilang ternyata kekuatan anak itu segala-galanya aku tuh kalau dikasih surat tuh bener-bener ya aku nangis sih tapi itu menjadi penguatku karena penguatku adalah anak-anakku gitu itu ada juga yang begitu oke so aku belajar banyak juga dari perjalanan teman-teman selain perjalanan aku sendiri mungkin kalau aku karena aku emang badak kali ya jadi ya murah cek aja aku pikir kayak gitu kalau aku tuh begitu cuman oh ternyata ada beberapa perasaan-perasaan yang seperti itu ya gitu betul karena setiap orang itu hidupnya berbeda kan pasti kita gak bisa bilang bahwa oh ya I know how it feels in your suit kita gak bisa berada di sepatu kakinya mereka kan menggeneralisasi karena yang jalanin mereka ukuran sepatunya beda-beda yang dilalui juga berbeda jadi pasti pasti berbeda semuanya betul tapi kalau dari Mbak Tia sendiri biasanya apa sih ketakutan terbesar sebelum memutuskan menikah lagi dan bagaimana cara mengatasi ketakutan itu oke sebenarnya ya memutuskan untuk melangkah kelembaran baru lagi itu gambling itu yang seperti aku bilang tadi ya masih ada harapan bahwa ketika aku menikah nanti aku juga berada di lingkungan keluarga yang normal maksudnya keluarga yang normal tuh ya aku punya imam anak-anak itu punya bapak walaupun bapaknya memang ketemu istilahnya di tengah jalan maksudnya di tengah jalan maksudnya di tengah perjalanan hidup gitu ya jelas tapi itu tidak mudah ternyata Miss tidak mudah sampai saat ini anak-anakku juga apa namanya tinggal di rumah yang berbeda dengan aku ya untungnya sih masih studio-studio juga jadi tiap hari juga masih bisa melipir gitu kan nah itu pun juga dengan apa ya dengan hati yang lapang jadi ya sudah lah si suamiku maunya apa anak-anakku maunya apa ya irmu malum tadi ya sudah gak apa-apa biarkan aku mundur dulu deh gitu mundur untuk untuk sesuatu yang yang penting kebahagiaan mereka oke kayak gitu sih oke itu pun juga tidak mudah si misstep karena suatu saat nanti aku tuh pengen punya rumah satu rumah yang memang keluarga tuh semuanya ngumpul satu rumah seperti keluarga-keluarga normal karena aku belum pernah sih menjadi seorang istri dari keluarga normal tuh belum pernah gitu kan karena di pernikahan pertama udah terlanjur begitu tiga setengah tahun aku selesai gitu kan dan ya cukup mudah sih di usia 25 tahun aku menjadi single mom tuh mudah banget kan mis bener-bener mudah banget gitu ya yang mana ya itu aku cuma bilang eh hidup tuh maju si anak-anak gitu-gitu doang jadi ya aku tetep struggle tetep struggle sampai 30 menikah eh gak tau ya gagal lagi 40 menikah ya mudah-mudahan yang sekarang gak gagal lagi amin amin tapi memang seringkali dengan kita memberikan mereka ruang memberikan mereka waktu khususnya untuk anak-anak ya ya suatu saat nanti pasti itu akan jauh lebih banyak daripada kita memaksakan dan memaksakan mereka untuk mengerti sesuai dengan timingnya yang kita mau iya itu betul banget ternyata kebutuhan setiap orang itu tidaklah sama itu sih mis oke dan memberi ruang bukan berarti harus jauh-jauhan kan ini kan cuma memberi ruang tapi sebenarnya kita masih tetap bisa silaturahmi masih tetap dekat iya bener gak itu bener banget sih mis kalau dari pengalaman aku aku malah kalau malem kalau kangen sama anak-anak gitu atau anak-anak kangen gitu tiba-tiba Serikan Jilaira Sati video call Neng masih begitu juga gitu masih terus udah gitu kayak si kakak juga gitu ma I miss you yaudah mama ke studio ya mumpung ada kerjaan juga nih yaudah aku ke pondok labu gitu ngobrol sama anak-anak oke ya dan itulah mungkin yang membuat kenapa yang membaca buku ini pun bisa relate karena it's real karena bener-bener menyelami perasaan karena mungkin awalnya dibuat seperti kayak skenario ya jadi begitu pertama kali aku baca halaman pertama tuh kayak udah langsung deng adegan kayak lagi non-tahun film oh iya iya memang skenario terima telpon gitu kan oh iya ada disini tuh ada coba ya aku liat dulu ya ada disini jadi kayak udah ada kayak langsung kayak tiba-tiba lagi ya kayak di layar bioskop gitu iya terus I tell you one secret tadinya tuh aku tuh gak mau bilang ini tuh karyaku karena aku tuh kepengennya suamiku yang maju gitu ini suamiku pokoknya suamiku harus dapet film pertamanya sama suamiku gak boleh loh harus atas nama kamu karena ini memang pasti hak cipta ini di kamu gitu gitu jadi jadi ya gitulah mungkin karena kebangetan cinta sama suami nih ini skenario aslinya wow oke aku ngeliat skenario ini jadi inget waktu pas bikin film ya Mary Riana itu ya Miss Juta Gelar oh wow gitu oke aku menulisnya organik sih Miss ya dan ini awalnya ditulisnya di handphone iya di handphone oke oke di handphone iya adegan pertamanya aja udah aku gak mau punya papa baru iya udah kebayang tuh gitu ya tapi akhirnya akhirnya ya menurut aku sih seru banget sih maksudnya akhirnya bisa menjadi apa ya menjadi dunia baru lah buat aku menulis itu jadi aku ada skenario-skenario yang memang udah nyampe 30 halaman yang siap dinovelisasikan menjadi novel oke gitu tinggal dilanjutin gitu oke ada 4 atau 5 gitu wow ya karena setiap malam adalah proses kreasi katanya iya ya kan berarti kan akhirnya kreatif mulu akhirnya kreatif dulu iya it's good it's good kalau ngeliat Mbak Tia yang sekarang itu jauh lebih cerah ceria kelihatan loh auranya kalem lebih kalem juga loh kayaknya oh iya langsung malu gitu oh iya langsung kuper bener apa yang menurut Mbak Tia yang berbeda sebelum dan dan Tia yang sekarang oke mungkin mungkin semua orang notice dengan perubahan aku secara fisik ya secara penampilan buat aku aku sadar banget bahwa setiap manusia itu punya bioritim sendiri-sendiri iya gak Miss mungkin Miss juga punya bioritim yang sempat turun terus harus naik lagi dan kemudian turun dan naik lagi gitu but that's human nobody's perfect iya kan aku pun juga begitu gitu mungkin kalau memang ada keputusan di tahun 2005 aku menanggalkan hijabku gitu dan kemudian ya udahlah jalan cuek aja deh gitu kayak gitu nah kemarin waktu eh kan waktu pas Miss Mary ke studio kan aku udah berhijab lagi kan udah udah berhijab betul itu memang pas waktu aku seminggu sebelum puasa lah aku sempat temenan sama hehehe terus aku diminta ke Cirebon gitu kan kemudian di kalau gak salah di kasepuhan apa ya ada acara yang seminggu sebelum aku lupa nama acaranya apa tapi kok jadi nancap PK aku gitu maksudnya nilai-nilainya itu sangat menancap ke diriku jadi seminggu sebelum puasa tuh biasanya dibacakan kitab-kitabnya sunan bukan kitab sih mungkin tulisan ya tulisan sunan Gunung Jati tentang makna puasa itu apa kita sebagai manusia harus seperti apa mungkin itu yang menjadi pikiran aku juga begitu dari Cirebon ke Jakarta naik kereta aku sudah mulai berpikir oh manusia itu harus begitu ya yang harus dijauhi begini ya yang harus di develop tuh ini ya jadi udah ada pemikiran-pemikiran sampai akhirnya waktu kita puasa hari kedua dua Ramadan itu ya aku memutuskan untuk berhijab lagi gitu mungkin karena pemikiran-pemikiran itu terus aku juga lagi berusaha banget bagaimana caranya supaya menjadi istikomah gitu jadi ya lagi berjuang ternyata istikomah tuh memerlukan perjuangan mari berjuang yes tapi itulah salah satu wujud dari bentuk pernikahan yang baik maksudnya kadang-kadang banyak orang yang bertanya ke saya kan kok Miss Mary tau sih is he the one apakah dia jodohku apakah dia orang yang tepat untuk aku dan menurut saya biasa sih saya selalu bilang paling simpel ya kamu harus tanyakan kepada diri kamu sendiri gitu apakah dengan dia apakah dia membawa kamu ke tempat yang lebih baik gitu apakah dia membawa kamu jadi lebih sering beribadah apakah dia membawa kamu jadi lebih tenang apakah dia membawa kamu jadi lebih membuat kamu berkarya atau berani gitu untuk menunjukkan karya kamu menggali potensi kamu gitu jadi ya kalau kamu bisa menjawab pertanyaan itu ya kamu juga tau sih sebenarnya apakah dia seseorang yang tepat untuk kamu hidungan benar gak betul itu betul banget karena ya term better half kan kalau di luar negeri kan kita nyebutnya she's my better half suami istri she's my better half is better half because of that half I become better gitu jadi dengan separuh oh kalau Indonesia berarti separuh aku separuh aku yang lebih baik karena aku udah bertemu dengan separuh jiwaku makanya aku jadi lebih baik he make me better he make you better betul betul dan yang pasti sebaliknya dong maksudnya Mbak Tia membuat dia pasti juga menjadi lebih baik lagi versi terbaik dari hidupnya dia juga iya beliau mengakui sih katanya kita malah Alhamdulillah aja terus maklum maklum lagi kan maklum oke kalau saat-saat galau sedih saat-saat titik terendah dalam hidup Mbak Tia saya yakin pernah ya mengalami maksudnya pasti banyak aku baca aku baca aku pernah waktu itu Mbak Tia pernah sharing karena waktu itu Mbak Tia juga pernah ke The Mary Riana Show ya kan bagaimana harus merelakan menjual piano kesayangan oh iya itu iya itu pertama kali aku harus membuka studio sendiri karena di tahun 2004 2005 aku diminta mundur dari hotline Pak Bi juga yaudahlah sana deh gitu nah itu aku bener-bener merelakan Petrov Putihku untuk dijual untuk modal bikin studio sendiri terus aku menyekolahkan apa aja bisa disekolahin deh 3 bulan gak punya kerjaan gitu kan tapi set up bener-bener set up oh walaupun ya emang salah kadarnya gitu kayak akustik akustik itu pakai horden gitu horden bludru gitu warna hitung yaudahlah gitu kan terus udah gitu ya apa ya ya begitu lah mis setelah itu habis sampai bulan keempat tiba-tiba aku dapet kerjaan iklan pertama kali itu kerjaan musik iklan pertama kali wah itu aku alhamdulillah yaudahlah paling mungkin itu memang bagian dari usaha kali ya usaha dan berdoa gitu itu memang saat-saat di bawah tapi kita gak pernah tahu ternyata studio itu menjadi pembuka aku masuk dunia perfilman betul gitu kalau gak berada di titik itu gak mungkin ada yang sekarang betul tapi kan kita harus mau melewati titik yang susah itu dan bangkit lagi dan maju terus jalan terus seperti yang mbak Tia bilang betul mis nah sekarang pertanyaannya ketika mbak Tia selalu berada di titik terendah di saat kayaknya wah udah begitu susah begitu apa pedih gitu kan apa yang selalu membuat mbak Tia bangkit lagi ada kayak mantra-mantra khusus satu kali mbak Tia selalu bilang kepada diri mbak Tia sendiri gitu gak sih oke aku cuman bilang ada beberapa sih yang dalam prinsip hidup ya kalau memang aku jatoh gitu lagi jatoh pada waktu itu satu Allah pasti ada untuk menolong aku yang kedua kamu punya anak-anak yang ketiga hidup itu berjalan maju gak berjalan mundur yang keempat jalanin aja toh nanti akan pokoknya tantangan-tantangan itu pasti kita akan bisa lewati itu yang menjadi prinsip aku pada waktu itu di tahun 2005 dan ternyata jadi di belas-belasan ini begitu pas udah mau tahun 2020-an itu aku tuh baru dibukain kartunya Miss sama Pak Bi apa tuh maksudnya dibukain kartunya aku juga bingung lah kenapa jadi dia buka kartu sih gitu kan ternyata waktu pas peristiwa aku kan waktu itu kan Mary Rina Nansho itu tahun berapa tuh Miss lebih lama kan lebih lama mungkin lima tahun yang lalu kali itu waktu aku benar-benar harus buat studio sendiri itu benar-benar dia itu jadi kayak ngelempar nih kapal sekoci nih gitu nah ternyata memang di tahun 2004 itu memang hotline ternyata bubar dan memang papaku sendiri juga harus mulai dari awal lagi sampai sekarang dia akhirnya memutuskan untuk mengajar ya mengajar untuk branding lah ya of course tapi ternyata itu memang udah sekoci buat aku yang 2004 itu 2020 sekoci gitu udah sana seng gitu akhirnya begitu pas seng dilempar sendiri kan aku harus usahakan belajar berenang tuh begitu belajar berenang ya itu hasilnya oh ternyata dia udah bisa gak pake bapaknya gitu oke nah udah dia udah bisa sendiri udah bisa membuktikan menjadi penata musik film Indonesia yaudah berarti sudah jalan gitu jadi kayak belajar mandiri tapi memang di tapi kenapa harus so drama begitu sih ya oh itu lah ya kalau buat saya sih saya namakan tuh trust the process kadang-kadang maksudnya gak semuanya itu harus dijelaskan dulu loh kamu tuh begini-gini karena begini-begini-begini sometimes we have to really trust the process kadang penjelasannya tuh adanya di akhir iya makanya bener gak ternyata baru kebuka aku langsung oh ternyata itu betul tapi bagaimanapun juga kita harus trust the process percaya yaudah jalanin aja karena ketika kita tetap berjalan di saat susah ya itu membuat kita lebih tangguh membuat kita itu bener banget jadi lebih mampu ya kan dan the power of kepepet kan kita kadang gak tau bahwa kita semampu itu tapi karena harus berjalan terus harus berjuang punya anak akhirnya kita jadi melakukan sesuatu yang mungkin itu di luar batas kemampuan kita awalnya atau mungkin kita pikir kita gak bisa gitu eh gak taunya bisa gak taunya bisa oke oke so happy semua hal udah banyak yang terjadi banyak yang diwujudkan cita-cita yang belum terpenuhi berarti apa nih oke jadi kan Miss Mary tau kan yang tadi tumpeng tumpeng kehidupan so aku cuman mau menjanangan satu aku ingin berkarya untuk dunia jadi kepingin go internasional itu apapun lah bentuknya apapun wujudnya bismillah mudah-mudahan kejadian amin 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 kita doakan love attraction Mbak Tia iya yes love attraction oke pertanyaan terakhir nih aku dari tadi gak mau berhenti karena dari tadi sebenarnya dari perbincangan kita Mbak Tia seringkali menyebutkan Pak Bi karena itu pasti inspirasi dan banyak banget hal yang dilakukan oleh Pak Bi di dalam hidup Mbak Tia terutama juga pasti banyak juga nasehat dari Pak Bi kayaknya ya sampai sekarang apa nih nasehat nasehat terbaik yang selalu diingat dari Pak Bi oke dalam menyikapi kesempatan manusia itu ada tiga sikap satu menunggu kesempatan yang kedua mencari kesempatan yang ketiga menciptakan kesempatan which one will you choose? itu salah satu nasehat Pak Bi dan nasehat-nasehat yang banyak lagi sih banyak banget soalnya dari kecil tapi itu yang paling aku ingat itu terus kita bisa punya kemauan bisa melakukan itu asal ada tiga hal misalnya melakukan cita-cita gitu misalnya ya ada tiga hal mau mampu dan ada waktu itu juga Pak Bi yang ngajarin ke aku oke oh that's that's a very good one karena banyak orang yang mampu tapi gak mau iya begitu gak ada waktu lagi iya tuh dia atau mau tapi gak mampu dan gak ada waktu gitu dan memang kalau untuk mencapai cita-cita harus ada tiga-tiganya gitu wow suatu saat harus ketemu Pak Bi nih harus harus kolaborasi kolaps dong kolaps dong oke tapi thank you so much for sharing aku sempurna banget dan sekarang ini juga bukunya udah masuk cetakan kedua udah alhamdulillah ya karena kan Miss Mary kan ngasih kata pengantar tapi itu juga apa aku aku terharu sih ketika pertama kali di konteks sama Mbak Tia Miss Mary aku mau buat buku gitu kan iya bener-bener wow this is amazing nah terus ini aku bawakan cetakan kedua ini untuk Miss Mary karena Miss Mary punyanya cetakan satu kan harus punya cetakan keduanya dan aku sign sekarang yeay oke wow ini ditantangkan langsung ya iya dong kan gantian kemarin gantian 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 untuk Miss Mary thank you so much aku sih paling aku sih kepengen banget ya nulis favorite quote-nya Miss Mary yang sekarang jadi favorite quote-nya aku apa we will fight till the end and never give up jadi pake nyanyi lagu warrior loh we will fight till the end and never give up yes cause we are warrior wow jadi kangen masa-masa shooting di rekaman di studio loh oh iya mau datang lagi boleh 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 ntar kita rekaman lagi thank you thank you thank you so much wow yes ini saya serahkan kepada Miss Mary disini kita berbagi kehidupan wow disini kita berbagi kehidupan sejuta impian apa aku yakin kita pasti bisa berkarya bersama Mary Riana wow apa thank you so much thank you so much thank you buat bukunya thank you buat inspirasinya thank you buat semuanya sama-sama Miss Mary thank you buat persahabatannya you will always be my inspiration thank you thank you thank you ya seperti saya bilang maksudnya wanita 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 luar biasa tuh banyak oke tapi wanita yang luar biasa yang tangguh yang yang apa ya menurut saya itu bukan hanya jago luar biasa dalam harbor karya ya tapi benar-benar bisa menjalani dan menjalani arti wanita yang sesungguhnya yang berani yang susah lah untuk di ucapkan dengan kata-kata and I'm happy I'm happy I'm happy to see you happy itu yang paling penting thank you Miss Mary kapan-kapan kita joget-joget lagi di Turner we will fight till the end never give up ternyata masih masih ada masih ada masih ada yang bubbly-nya masih ada soalnya kan gini Miss waktu pas kita bikin itu bikin warrior itu tuh secara otomatis aku tuh selalu wah ini terinspirasi terinspirasi gitu Miss nah kalau lagi down aku juga dengerinnya itu disini kita berbagi kehidupan gitu Miss that's the truth love I'm so happy I'm so touched thank you dan itu jadi lagu itu kan juga jingle ya memang yang dibuat bukan jingle sih sebenarnya itu apa ya lagu memang lagu kita gitu jadi itu juga selalu kita nyanyikan di Mary Riana Group setiap kali monthly meeting bahkan kalau lagi pandemi pun kita monthly meetingnya harus lewat zoom ya tapi itu kita tetap nyanyiin lagu itu secara virtual ya karena again kebersamaan emang gak harus bertemu secara offline tapi secara online pun juga tetap bisa selalu bersama betul thank you again for sharing sama-sama yes ditunggu karya-karya berikutnya dan ditunggu ini jadi film nih amin 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 thank you doanya amin dan friends seperti saya bilang setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga semoga cerita dari Mbak Tia Subiakto hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat kamu semua fight till the end and never give up ha 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 ha